Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang dan malam teman-teman semua Kembali lagi ke channel ini Semoga teman-teman selalu sehat Dalam keadaan sehat dan alafiat Terhindar dari corona Dan corona semoga segera hilang dari muka bumi ini Amin ya Allah Oke pada sisi video kali ini Saya akan melanjutkan di video sebelumnya Yaitu sebelumnya saya menerangkan Terkait PPP Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2020 Tentang fasilitas pajak hasilan Mengenai corona ya Sebelumnya itu saya terangkan Mengenai Ini Sumbangan yang dapat menjadi Pengurang penghasilan bruto Jadi kesumbangan yang diberikan Oleh perusahaan terkait corona Itu bisa menjadi pengurang penghasilan bruto Di SPT tahun 2020 Oke untuk video kali ini Saya akan menjelaskan Mengenai yang pasal Pasal 8 ya Nomor C ini Pasal 8 Itu tambahan penghasilan yang diterima Atau diperoleh Sumber daya manusia di bidang kesehatan Oke sebelum kita mulai video ini Silahkan like video ini And subscribe Atau selain dan subscribe Saya ucapkan terima kasih Oke tidak membuang buah waktu Monggo kita mulai Pada video kali ini Saya akan menerangkan Mengenai tambahan penghasilan yang diterima Atau diperoleh sumber daya manusia di bidang kesehatan Contohnya siapa Seperti dokter Bidan Perawat Ataupun tenaga medis Selainnya yang Mendapatkan job Atau mendapatkan tugas Selama pandemi ini Hingga September 2020 Jadi di pasal 2 ini Ada 5 item Beberapa 5 item Yang mendapatkan BPH apa Insentif pajak penghasilan Video ini Kali ini akan Menerangkan tentang Insentif ya Insentif untuk ini Dokter Tenaga medis lah Diterangkan di dalam pasal 8 Oke langsung kita buka Di pasal 8 Nah ini Pasal 8 Jadi nomor ayat 1 Yaitu tambahan Penghasilan dari pemerintah Menupang honorarium Atau ibaran lain Yang diterima Atau diperoleh wajib pajak Orang pribadi Yang menjadi sumber daya manusia Dibilang kesehatan Melimuti tenaga kesehatan Dan tenaga pendukung Kesehatan Dan mendapat penugasan Jadi intinya Enggak saya bacakan semua ya Karena terlalu panjang Jadi intinya Di pasal 8 Di PP29 ini Tahun 2020 Menerangkan bahwa Seluruh tenaga medis Yang bertugas Atau mendapatkan Penugasan Di masa COVID-19 Dan dari sini Hingga September 2020 Itu mendapatkan Insentif PPH Final 0% Jadi kan Mereka mendapatkan Tambahan penghasilan Sebagai mana Dimasuk pada Ayat 1 Dikenanya Pemotong pajak penghasilan Pasal 2 September Bersifat final Dengan tarif Sebesar 0% Berapapun Insentif yang mereka terima Selama Masa April Sampai September 2020 Ini Itu gak ada Pajaknya Atau mendapatkan Insentif PPH 0% Seharusnya kan Kena PPH Contohnya Kita langsung Beralih ke Contoh Atau penjelasan Di pasal 8 Penjelasannya Pasal 8 Pasal 8 Nah ini Contohnya Pasal 8 Yang dimaksud Dengan imbalan lain Adalah insentif Yang diberikan Pemerintah Dalam rangka Penanganan COVID-19 Di Indonesia Jadi yang dimaksud Dengan tenaga Kesehatan Adalah jenis tenaga Di bidang kesehatan Sesuai dengan Ketetuan peraturan Pendukung-undang Di bidang kesehatan Ataupun Tenaga pendukung Kesehatan lainnya Seperti Asisten tenaga Kesehatan Penelitian Penunggu di ambulan Tenaga administrasi Dan lain sebagainya Bisa dibaca Detailnya disini Kita langsung lihat Contoh Studi kasusnya Ini Contoh satu Jadi dokter Dokter A Dokter A itu merupakan Dokter spesialis Penyakit dalam Menangani Pasien COVID-19 Pada salah satu Fasilitas pelayanan Kesehatan Yaitu Puskesmas Rumah sakit Atau klinik Dan lain sebagainya Selama penugasan Yang bersambutan Mendapat tambahan Honorarium Dari pemerintah Sebesar 10 juta Setiap bulan Dan untuk Honorarium Bulan Juli 2020 Dan Agustus 2020 Pemerintah baru Membayarkan pada Bulan Oktober 2020 Pajak penghasilan Pasal 21 Atas tambahan Penghasilan Berupa Honorarium tersebut Dihitung sebagai berikut Jadi masa Juli Masih masa pandemi Sebesar 10 juta Dipotong pajak penghasilan PP21 Sebesar Tarif 0% Dari penghasilan Bruto Jadi tidak ada PPH-nya Selalu seakan ada PPH tenaga ahli Sebesar Berapa? 5% Atau 2,5% Setelah dipotong 50% Dari penghasilan Bruto-nya Ini mendapat 0% Ya Ini dimaksud Insetif pemerintah Di PP29 Tahun 2020 Nah Pemotong pajak Selain harus membuat Bukti pemotongan pajak Dan memberikan Bukti pemotongan tersebut Kepada dokter A Juga harus melaporkan Pemotongan pajak Penghasilan tersebut Dalam surat Pemberitahuan Masa pajak Juli 2020 Jadi pemotong juga Memberikan bukti potong Dan 0% Dan juga harus Melaporkan SPT masanya Nah Masa Agustus juga Seperti itu Ya Atau Ibu B Merupakan pegawai negresipir Nah ini kan bukan dokter Atau bukan tenaga medis Tapi PNS Yang bekerja sebagai perawat Perawat ya Perawat Perawat Pokoknya tenaga medis lah Itu mendapat insentif Sebesar 0% PPH-nya Sama Ini 5 juta Jika memungkinkan Penghasilan prasal 21 Yang bersifat final Dengan tarif 0% Oke Jadi keywordnya adalah Di PP29 Tahun 2020 ini 29 tahun 2020 ini Ada insentif mengenai Ada PPH 0% Yaitu insentif Untuk tenaga medis Jadi tenaga medis Yang mendapat insentif Itu tidak dikenakan PPH Atau 0% Itu aja Oke Sekiannya dapat saya sampaikan Semoga bermanfaat Tapi insalat Saya mohon maaf Afrikata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih